Mengaku diminta melayani sebulan sekali, staf BPJS laporkan atasan ke polisi. Perempuan yang merupakan staf Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Kerjaan mengaku sempat memaafkan Syafri, orang yang dilaporkan ke Barai Skrim Polri. Namun, Syafri kembali berulah dengan memintanya melayani sebulan sekali. Perempuan tersebut mengklaim selalu menolak permintaan Syafri, karena selalu menolak, perempuan itu hampir mengalami tindak kekerasan oleh SAB. Tepatnya kemarin, perempuan itu melaporkan SAB ke Barai Skrim Polri dengan sangkaan pasal pencabulan di tempat kerja. Sejumlah bukti juga diserahkan ke polisi untuk memperkuat laporan tersebut. Sebelum laporan polisi dibuat, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Kerjaan Syafri menggelar konferensi pers khusus mengenai tuduhan pencabulan ini. Dia membantah tudingan bahwa dia telah berbuat cabul kepada stafnya. Syafri pun menyebut pengakuan matang stafnya itu ke publik sebagai fitnah yang keji. Syafri berencana menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan dan mengungkap kebenaran. Dia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang akan dilaluinya.